Allahumma salih ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad wa arsukna fid dunya siyaratahum wa fil akhirati syafatahum wa filana sunubana kullaha bihakki muhammadin wa ahli muhammad Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salih ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad Assalamu alaika ya Abba Abdillah wa alal arwahi ladihalladwi fina'ik alaika minni salamu Allah abadan mabakitu wa bagian laylu wa nahar wa la ja'alahulloh akhirul ahdi minni li syaratahum Assalamu ala al-Hussein wa ala aliyyibnil Hussein wa ala awlatil Hussein wa ala ashabil Hussein Para pemirsa Majulah IJPTV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah Kembali kita menuju pembahasan kita Bagaimana untuk melakukan infak hak kuliyakin Atau bagaimana agar infak kita sedikit demi sedikit bertransformasi menuju infak hak kuliyakin Kita telah bahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya Pertama kita upayakan infak itu adalah infak yang menambah kecintaan pada orang miskin Yang kedua infak itu adalah infak yang memasukkan kebahagiaan kesesama Kesesama manusia Kesesama mu'min Yang ketiga infak itu Kita usahakan Merupakan lisa nasidkin fil akhirin Pada hari ini kita akan membahas Salah satu hal yang dipesankan juga oleh Allah Yarham Saya ambil dan saya interpretasikan ulang Ini dari kitab beliau kajian 14 hadis Yaitu infak itu seharusnya dikerjakan terus menerus Atau secara muda Kalau bahasa modernnya menjadi habit Tahun 2000an itu cukup populer Seven Habits of Highly Effective People Dimana Stephen Covey disana menuliskan Kunci kesuksesan seseorang adalah habitnya Dan sekitar 2019 ada buku Saya rasa best seller juga Tulisan James Clear Kalau tidak salah Judulnya Atomic Habits Ini juga membahas bagaimana orang itu Agar berhasil Agar happy Itu kunci pertamanya adalah mengubah habit Bagaimana agar orang mengenali dirinya Mengenal hakikat ubudiah Hakikat penghambaan yang ada pada dirinya Melaluinya Mengenal menjadi mengenal dirinya Dan berjalan di jalan walayah Tauhid af'al Tauhid sifat Tauhid zed Adalah Dengan melaksanakan infak secara terus menerus Atau mudawamah Alayarham dalam kitab beliau sunnah nabi Kajian 14 hadis Halaman 32-33 Mengutip sebuah hadis Aisyah meriwayatkan Rasulullah s.a.w. mempunyai tikar Beliau menggulung tikar itu di malam hari Dan sholat diatasnya Beliau menghamparkannya pada siang hari Dan duduk diatasnya Ketika nabi s.a.w. sholat Orang-orang mengikuti nabi Dan sholat bersama sholat beliau Hingga jumlah mereka makin banyak Usai sholat Beliau menghadap mereka Seraya berkata Wahai manusia Lakukanlah Amal yang kamu mampu melakukannya Dalam kurung Jangan memaksakan diri Tutup kurung Karena Allah tidak akan bosan Melimpahkan anugerahnya kepada kamu Sampai kamu bosan Melakukan ketaatan kepadanya Sesungguhnya amal yang dicintai Allah Ialah amal yang dilakukan Terus menerus Walaupun sedikit Hadis ini diambil oleh Allah Yarham Usad Jalal Dari kitab At-Tarhib Wad-Tarhib Jus 4 halaman 128 Penjelasan Allah Yarham Usad Jalal Adalah sebagai berikut Terus menerus Adalah terjemahan dari mudawamah Yang secara harfiah Berarti membiasakan Jadi bagaimana infak dan sotakoh Itu menjadi kebiasaan Itu dilakukan dengan proses Membiasakan Dia tidak bisa dapat gratis Tiba-tiba kita Itu berinfak tiap hari Tapi melewati sebuah proses Membiasakan Berdekatan maknanya dengan mudawamah Adalah istiqomah Sekali ia menetapkan pekerjaan tertentu Ia melakukannya dengan konsisten Apapun rintangan yang dihadapinya Ia tetap mengerjakannya Kemudian beliau mengutip Dari Sokhih Al-Bukhari Jus 4 halaman 257 Istiqomahlah kamu Tentu kamu akan memperoleh kemajuan Sejauh-jauhnya Jika kamu berbelok ke kiri atau ke kanan Kamu akan sesat sejauh-jauhnya juga Demikian hadis yang dikutip Oleh Allah Yarham dari Sokhih Al-Bukhari Jus 4 halaman 257 Kandungan dari hadis ini Sangat menarik Bahwa beristikomah Terhadap suatu amal Akan membuat kita memperoleh kemajuan Sejauh-jauhnya dalam amal tersebut Bila kita beristikomah Untuk senantiasa berusaha Infak atau sodakoh Tentu dengan pengertian yang pernah kita bahas Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Bahwa Orang yang tidak memiliki modal material pun Bisa bersodakoh dengan apapun Dengan senyumnya Dengan membalas salam Dengan Menghilangkan duri dari jalan Kulu ma'ruf sodakoh Setiap kebaikan itu sodakoh Bahkan dengan menahan Lisannya Dari ucapan yang buruk Itu adalah sodakoh Pada dirinya sendiri Dan Apalagi Kalau senantiasa Kita limpahkan semua pahalanya Pada kandang Nabi SAW Dan para kekasih hati Salamualaikum Dalam setiap kebaikan itu Allah memberi taufik pada kita Untuk mengucapkan salawat Insya Allah itu akan menjadi Sodakoh yang makbul Dan diterima langsung oleh tangan Allah Melalui tangan Nabi SAW Jadi Ketika seseorang beristikomah Dalam infak dan sodakoh Ia akan memperoleh kemajuan Sejauh-jauhnya Dalam infak dan sodakoh Insya Allah Akan bergerak dari infak ilmul yakin Menjadi infak ainul yakin Menjadi infak hak kul yakin Demikian juga Kalau kita enggan bersodakoh Kita selalu mencari-cari alasan Maka kita akan sesat juga Dan mungkin akan tenggelam pada cinta dunia Dan mungkin akan berakhir seperti Umar bin Sa'at Atau para tentara Mudah-mudahan Mudah-mudahan Allah memurgai orang-orang yang Memusuhi kanjeng Nabi dan keluarganya Salamullah Salamullah Alaihim Na'udzubillah mintalikum Jadi penjelasan Allah Ya'arham Amal soleh meningkat kualitasnya Bila orang melakukannya dengan istiqomah Dengan mudawamah Dengan terus menerus Awam soleh ala muhammad Wa'ali muhammad Wa'ajil faru jauh Kembali mengambil dari kitab Risalah kearifan ilahi Dan Penjelasan-penjelasan beliau di kitab Yang lain Dalam al-aswar Dan kitab-kitab lain Al-Masya'ir Dan lain-lain Mengenai harokatul jauhari Khususnya Gerakan substansial Infarkt dan sodakoh Yang dilakukan secara mudawamah Dan istiqomah Insya Allah akan mengubah Hakikat atau jauhar Atau esensi Dari sang pelaku infarkt atau sodakoh Sang pelaku akan menyatu Dengan tindak infarkt atau sodakohnya Ia akan menjadi cahaya infarkt atau sodakohnya Ini yang disebut Al-itihad, al-akhir, wal-ma'kul Penyatuan yang berfikir dan yang difikirkan Bagaimana membayangkan infarkt itu Dan infarkt dan sodakoh menyatu Dalam jauharsang pelaku Dia akan bergerak dari kognitif Atau ilmu liyakin Menjadi drasat keyakinan yang lebih tinggi Yang disebut ainul yakin Tidak hanya persepsi kognitif Atau pikiran menyadari bahwa infarkt itu benar Tapi ainul yakin bahwa infarkt dan sodakoh itu benar Dan harus dilakukan terus menerus Itu menjadi keyakinan Jadi pandangan hidupnya Menjadi cara ia melihat masalah Dan lebih jauh lagi Akan menjadi infarkt hakul yakin Menyatu dengan realitas dirinya Dan yang lebih tinggi lagi Ya benar-benar melihat infarktnya sebagai Tidak bisa melihat infarktnya lagi Karena segala puji hanyalah bagi Allah Tuhan seru sekalian alam Artinya ia mengembalikan pujian Untuk infarktnya itu hanya pada Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ini adalah awal dari infarkt hakul yakin Orang yang berinfarkt sudah tidak merasa lagi berinfarkt Tangan kanannya berinfarkt Tangan kirinya tidak tahu bahwa dirinya berinfarkt Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha ilahwa Wala akbar Wala khawla Wala kuwata Ila billahil alihil alim Dalam Al-Quran Surat Ini surat Al-Baqarah Ayat 265 Bismillahirrahmanirrahim Wa masalul ladhina yungfikuna amwa lahum uptigo amardotillah Wa tasbital min anfusihin Dan Baru pamaan orang-orang yang menginfarkan harta mereka Untuk uptigo amardotillah Mencari Mardotillah Atau ridho Allah Wa tasbitan min anfusihin Dan memperteguh jiwa mereka Ini menurut penjelasan ayatullah Muhammad Bagir Tahrir ini Beliau menggunakan ayat ini ketika menjelaskan Derajat infak yang lebih tinggi dari infak kognitif Atau infak ilmu liyakin Yaitu sudah memulai memasuki derajat yang lebih tinggi Mencari hakikat obudiah yang ada dalam diri kita melalui infak Jadi Orang yang infak itu tahu betul bahwa Dia itu sangat butuh infak itu Untuk memperteguh jiwa mereka sendiri Wa tasbitan min anfusihin Barangkali ini bisa diinterpretasikan juga Derajat-derajat infak yang lebih tinggi seperti infak Ainul yakin maupun infak hakul yakin Di sini demikian dasar disebutkan Kamathali janatin birobuatin asobaha wabilun pa'atat ukulaha dikvain Fa'illam yusibha wabilun patol Adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang diserem oleh hujan lebat Lalu ia menghasilkan buah-buahan dua kali lipat Jika hujan lebat tidak menyiraminya Hujan kerimis dalam kurung pun memadai tutup kurung Wallahu bimata maluna basir Dan Allah atas apa yang kalian kerjakan Maha ulihat Keadaan orang yang mencapai infak ainul yakin dan hakul yakin ini sungguh luar biasa Jika hujan lebat tidak menyiraminya Hujan kerimis dalam kurung pun memadai tutup kurung Demikian dasar keberkahan dari infaknya Nah kembali kepada muda Bagaimana infak itu bisa merupakan mudawamah Saya ingin kembali mengutip Kulu ma'ruf sodako Setiap perbuatan baik itu Adalah sodako Dan ini juga sesuai dengan Riwayat dari Kanjeng Nabi S.A.W. Inna ala kuli muslimin fikuli yaumin Sesungguhnya pada setiap muslim Dalam setiap hari sodako Dalam setiap hari sodako Dikatakan siapa yang mampu berbuat seperti itu Maka Kanjeng Nabi S.A.W. bersabda Ima totukal adha anitorik sodako Engkau membersihkan jalan dari sesuatu yang Mungkin melukai atau mencelakai orang lain Itu sodako Wa irsyadukar rojula Ila torik sodako Engkau memberikan Memberi petunjuk jalan Pada seseorang Itu sodako Wa iya datukal marid Sodako Dan engkau menjenguk orang yang sakit Itu sodako Wa amruka bil ma'ruf sodako Dan engkau Memerintahkan Perbuatan baik Amar ma'ruf Itu sodako Wanah yuka anil mungkar sodako Dan engkau melarang Kemungkaran Itu sodako Warad dukas salam Sodako Dan engkau menjawab salam Itu sodako Jadi pada dasarnya Seluruh perbuatan baik Itu sodako Jadi disini Riwayat ini kembali Kita kutip Untuk Menjelaskan Bahwa Untuk menuju infak Hakul yakin Infak itu Harus dilakukan Secara mudawamah Dan istiqomah Mudah-mudahan Melalunya Ia akan menjadi Jauhar Dari Diri Kita Wassalamuala Leluhurnya yang suci Menjelaskan kita Anak-anak kita Isteri-istri kita Suami-suami kita Semua orang yang kita cintai Juga mudah-mudahan Sebaik-baik pahala Dari majlis ini Terlimpahkan Terkhusus pada Guru-guru yang kita cintai Terutama Sama Allah Yarham Fumau Sajal Serta Bunda Iskartini Syed Husin Al-Hafsi Syed Segaf Al-Jufri Syed Aif Asegaf Dan seluruh Guru-guru kita Yang lain Pula Melaluinya Mudah-mudahan Seluruh Kesulitan Dari Para jemaah Pemirsa Dan keluarganya Dihilangkan Allah Seluruh Hajat Disampaikan oleh Allah Yang sakit Disembuhkan Dan Allah Memberikan Kebaikan Dari sisinya Terkhusus Juga Untuk Kedua orang Tua Dari Pak Ketua Kita Ustaz Samsuddin Baharuddin Yaitu Ayah Anda Beliau Bapak Baharuddin Bintang Dan Mertua Beliau Haji Muhammad Syed bin Zakaria Mudah-mudahan Allah Meluaskan Kubur Mereka Berdua Bihakim Muhammadin Wa Ahli Tauhkirin Untuk Itu Semua Al-Fatiha Tasbihku Salawat Wa Masalah Muhammad Wa Ahli Awam Masalah Muhammad Wa Ahli Muhammad Fil Awalin Masalah Muhammadin Wa Ahli Muhammad Fil Akhirin Masalah Muhammadin Wa Ahli Fil Mala'il A'la Hasali Allah Muhammadin Wa Ahli Muhammad Fil Mursalin Allahumma Ati Muhammadin Al-Wasil Atta Wa Syarab Wa Darajat Al-Kabir Allahumma Al-Fatiha Allahumma Fakama Aman Tuh Muhammadin Walam A'roh Fa'arif Nifil Jinani Wajhah Allahumma Balik Ruha Muhammadin Al-Ni Tahiyyatan Kasirotan Wassalam Wa Wa Ma Taufiki Inna Billah Alai Tawakaltu Wa Ilai Unib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh